Stasiun Kota Malang Stasiun Malang Kota Lama adalah stasiun tertua Malang. Konon, bangunan ini sudah berdiri sejak 1879 oleh kolonial Belanda. Tempat kuno ini tak hanya menyimpan berjuta cerita sejarah, namun juga cerita mistis yang berkembang pada masyarakat sekitar. Stasiun dengan kode MLK ini masih mempertahankan keaslian bangunan tua peninggalan Belanda. Suasana khas seperti ini tentu memberikan atmosfer tersendiri pagi pengunjungnya. Bangunan yang sudah kuno tak jarang membawa aura mistis yang dapat membuat bulu kuduk merinding. Hal ini terjadi oleh kejadian yang ada cerita-cerita seram masyarakat sekitar yang pernah mengalami kejadian-kejadian misterius dalam stasiun tersebut. Salah satu kisah mistis yang beredar masyarakat adalah cerita tentang salah satu kamar manis stasiun Kota Lama. Konon, sering terdengar suara-suara rintihan dari tempat tersebut. Selain itu, beberapa penampakan sering muncul dari sana. Hal itu tak lepas dari kejadian pada tahun 1981. Sebuah kecelakaan dahsyat terjadi antara sebuah kereta api dengan bis yang mengangkut puluhan penumpang. Melansir dari Hibwi, kala itu di tahun 1981, sebuah bis terjebak pada perlintasan kereta api yang sekarang berada tepat bawah flyover Kota Lama. Nasib kelas menimpa segera penumpang yang ikut berseret bersama badan ini sehingga beberapa meter dari posisi sembang. Kereta api yang melintas dari arah timur menuju barang itu baru berhenti pada stasiun Malan Kota Lama. Menurut laporan, kurang lebih 50 penumpang bis malam tewas seketika akibat kejadian tersebut. Konon, ketika evakuasi korban, mayat-mayat yang menjadi korban kecelakaan diletakkan begitu saja di salah satu kamar mandi umum yang kini menjadi angker. Nah, masyarakat menduga hal itulah yang menjadi awal munculnya cerita mistis stasiun Malan Kota Lama yang mengisahkan berbagai penampakan makhluk halus yang kerap menggoda siapa saja yang lewat melintas. Ada pula cerita soal, kereta api yang berjalan sendiri tanpa masinis dan merusak rumah-rumah warga di sekitar stasiun. Jadi sobat, cerita inilah yang berkembang di masyarakat Kota Malang. Percayailah apa yang sobat percaya. Jangan mudah terhasut oleh omongan orang yang belum tentu kebenarannya. Karena video ini juga hanya hiburan semata. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!